Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Semua Bisa Nah disini saya akan berbagi Jadwal pemberian makan yang baik Yaitu Ketika sudah keluar matahari Ini salah satu hal penting ya guys Ketika kita ingin beri makan di pagi hari Yaitu Yang paling bagus Yaitu ketika sudah keluar matahari Yaitu sekitar Jam setengah sembilan Sampai Jam sepuluh ya guys Jadi ini sudah keluar matahari Baru boleh kita kasih makan Untuk pemberian makannya Yaitu Untuk para pemula Sebaiknya 3% Sampai 5% Dari biomasa ikan Atau total berat ikan di dalam kolam ya guys Nah jadi Kalau saya dulu seperti itu Namun sekarang saya sudah menggunakan Pemberian pakan sistem loss Yaitu ketika ikan sudah tidak Bersemangat untuk makan lagi Saya hentikan makannya Nah ini isinya berayak gabus ya guys Belajar kita Nah ini lili saya Sortiran terakhir Sekitar 700 ekor Ini kita beri makan Di pagi hari Nah jika ikan sudah tidak nafsu lagi Maka kita hentikan Agar tidak terjadinya Sisa makanan Di atas kolam Yang tidak termakan ikan Dan mengakibatkan amonia ya guys Dan untuk makan kedua Yaitu sekitar sore ya guys Antara jam 3 sampai jam 5 sore Bagusnya sih jam 3 sampai jam 4 Kalau saya pemberiannya jam 5 Karena menunggukan saya pulang kerja guys Ini gurami saya Gurami merah Dan hitam Lahap makannya guys Jadi untuk sore nanti Saya buatkan videonya guys Mengapa bagusnya Di antara jam 3 sampai jam 4 Karena nanti kita akan memberikan Makanan di malam hari ya guys Nah ini di pagi hari Kita beri makan Matahari sudah keluar ya guys Yaitu bertujuan Untuk Ketika matahari sudah keluarkan Embun atau Udara malam Yang tersisa di atas kolam Bisa hilang terkena matahari ya guys Setelah terjadi penguapan ya guys Dan ikan pun sudah mendapatkan Oksigen yang cukup Kembali ke topik Yaitu kenapa Ketika sore Ketika sore diantara jam 3 sampai jam 4 Pemberiannya Karena itu akan Kita bisa Mengatur jadwalnya Untuk pemberian malam Agar tidak terlalu malam Jika kita beri di jam 3 atau jam 4 Maka kita bisa memberinya Di jam 10 malam Namun Kalau tidak bisa juga ya Tidak apa-apa Di jam 5 pun Tidak apa-apa kan Nanti pemberian malamnya Jam 10 malam ya guys Ataupun jam 11 Namun kan Kalau kolam kita jauh dari rumah Kita kan terkadang Malas untuk memberi makannya Kalau ini saya Kolamnya di belakang rumah guys Terkadang pun itu malas Apalagi sudah hujan Oh iya Berbicara tentang hujan Yaitu ketika pagi Kita akan memberi makan Namun matahari tidak keluar Malah hujan Nah itu sebaiknya kita tunggu ya guys Misalnya pagi itu hujan Jam 7 Jam 7 sampai Jam 9 hujan Maka kita tunggu 1 jam Jam 10 baru kita beri makan ya guys Itu pun jangan terlalu banyak Secukupnya saja Nah ini pemberian makannya di sore hari Ini video sore hari ya guys Nah ini saya beri makan jam 5 Ketika saya sepulang kerja Dan nanti malam baru saya beri makan lagi Sekitar jam 10 Jadi guys Jadi kalau ada hujan Atau ketika hujan Pas jadwal pemberi makannya Maka kita tunggu 1 jam Dan itu pun Jangan terlalu Seperti biasa Memeri makan ya Contohnya biasanya setengah kilo Maka kita Maka kita buat Seperempat kilo ya guys Namun kalau di kolam keramba Gini Insyaallah Ikan Sehat terus guys Ini tidak Saya bebis lagi ya guys Karena Ikan di keramba Dan sehat terus Tapi untuk para pemula Sebaiknya Di bibis Agar apa Agar Pencernaannya Lebih Extra ya guys Pencernaan proteinnya Nah ini ketika sore hari Jadi buat kawan-kawan sekalian Itu tadi ya Perhatikan Yang pertama yaitu Lihat Kondisi cuacanya Lebih baik Ketika sudah keluar matahari Dan Makanan di bibis ya guys Untuk para pemula Apalagi kolam terpel Ataupun kolam semen ya guys Mungkin ini saja Semangat Buat para peternak lili Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya